Halo guys kembali lagi di channel Bimarwi Kali ini guys aku bakalan 24 jam jadi guru lesnya lah kakak guys Karena aku juga lagi buka tempat les guys Jadi rumah aku ini udah aku siapin buat temen-temen yang mau belajar di rumah aku guys Kalian kalau mau belajar mau cari ilmu disini ya guys Ini kebetulan hari ini lah kakak yang bakalan belajar disini guys Jadi kalian sebelum dimulai jangan lupa kalian klik dulu tombol like dan juga klik dulu tombol subscribe-nya Jangan lupa subscribe juga murid lah kakak ya guys ya Langsung aja kita mulai videonya let's go Oke guys jadi kan kita kan jadi gurunya lah kakak nih ya Eh ngapa duduk hari ini tuh dia bakalan dateng guys Jadi dia tuh baru daftar kemarin daftar jadi murid buat les disini Ini rumah aku tuh bener-bener aku siapin buat murid-murid yang bakalan les disini guys Jadi kalian kalau mau les disini bisa banget guys BTW lama banget ya nih bocah Selamat datang waduh kamu orang kaya sekali ya Nah ke bapak ketempat les bapak kuda loh waduh Gila guys aku Kawan coy Kaget Mana tempat pagi namanya nih Waduh bentar-bentar dulu Kembali nih namanya Jem sebut nih Waduh Jem sebut halo Jem sebut hitam banget ya Sini-sini kalau untuk kuda lek untuk hewan liar disini ya Wah aku kira dia bakal dianterin emak bapaknya guys Ternyata bapak kuda sendiri Anak bangsawan jadi saya Eh anak bangsawan mah dianterin orang tuanya Ini malah bawa bapak kuda liar lagi Kudanya kan mahal Mana hitam Ayo sini nak Eh lu eh kamu harus manggil saya ibu guru ya Saya ini guru les kamu ya macem-macem Eh silahkan masuk Nih nih kamu kan disini kan baru pertama nih Ini ibu guru bakalan kenalin disini buat ruang membaca Jadi kalau di ruang ini gak boleh ribut Nah ini kalau mau baca bukunya ada disini banyak Main game gimana Main game palilupeyang Kita ini mau belajar bukan main game Gimana sih Oh iya administrasi dulu Kemarin kan belum administrasi Bentar-bentar Nah antri ya Namanya siapa Gue ketik aja lah ya Aduh susah gak salah Namanya ya Namanya gak usah yang gue ketik lah Namanya ya Leonardo da Vinci Nama panggilan beda lagi Siapa tuh Makaka Jelek banget nama panggilannya Oke Oke pembayarannya untuk uang mukanya 1.500.000 Nanti untuk sisanya itu bayarnya di pertengahan bulan ya Sebesar 5 juta Punya uang gak Ada di kuda sebentar Wah ya ditaruh di kuda guys Ada-ada aja anak murid satu ini guys Murid lah kakak sangatlah aneh ya Bawa ke sekolah bawa kuda Di luar nalar tuh Ada gak nih duitnya nih Waduh Bayar bisa pakai ini gak ya Maaf nih ada kebalan gak ya Waduh 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 Orang kaya beneran Kayaknya tadi aku gak liat deh Bawa-bawa tas berisi uang kok Bisa ada sih sekarang tiba-tiba Nyolong ya Tadi di bawah ada bank coy Boleh-boleh Boleh-boleh Nih aku-aku ambil setengahnya aja Ini aku ambil ya Oke Oke udah cukup Ntar nextnya di pertengahan bulan aja Kita sama murid-murid lain gitu Ini aku mau kalau Oh iya BTW ini disini kan kita kan Aku kan sebagai gurumu kan Menyediakan untuk Taman belajar dan juga taman kanak-kanak Nih kamu kan masih anak-anak nih Kalau mau main belajar disitu bisa Bukan disini WC Itu WC Kalau mau mau WC Tuh di luar tuh Kalau bisa lihat tuh ada ini Apa? Ya ini bangku buat Duduk-duduk aja Buat nikmati aja Ada muridnya Iya kan hari ini hari Minggu Jadi emang muridnya lagi lebur Kebetulan lu kan anak bangsawan Iya nak Jadi ya Oh iya Saya harus membuka untuk Muka tahu orang tua lu Soalnya nilainya lagi jeblok semua Jadi harus bener-bener Segera belajar gitu Oke jadi kita harus langsung Belajar dulu Eh belum deh Belum selesai ya pengenalannya ya Nah ini nih Disini bagusnya nih ya Ada ada dapur nih Jadi kalau Kamu Laper Lagi belajar Bisa masak-masak disini Boleh bawa bahan-bahan Tapi dari rumah Ibu guru hanya menyatakan Apa? Ada sub Sub banana with With cheese bro Itu beli sendiri Beli sendiri Ibu guru cuma menyiapkan tempat ini Kenapa banyak kolak Mas gak ada kolak sih Gak ada Kayak ibu guru gak masak Terlalu ribut Eh ribut Terlalu sibuk Sini-sini Kita ke atas dulu Ke lantai 2 Nah kalau ini tempat tidur Jadi disini ada sistem tidur siang Jadi kamu nanti bisa tidur siang disini Kalau tidurnya disini ya Iya kan tidur siang Ini kayak sur kocak ini tuh Ibu guru diri Biasanya lapis emas aku Disini tuh tempat belajar ya Bukan buat tempat nyaman-nyaman tidur ya Kamu kira Disini ada blok-blok Kalau kamu mau bermain Kamu kan masih bocil Oke kok kamu jatuh Bisa gak sih Kayak gini aja Gak bisa Belajar parker atau gimana nih Iya dong Kita tuh harus belajar semua Semuanya-semuanya Oke langsung aja belajar Eh belajarnya disini aja kali ya Eh dimana ya bentar Ibu guru cari tempat yang paling bagus Bingung sih Saya bingung nih ada anak bangsawan Oh iya bentar sini anak bangsawan Sini murid Jadi disini kalau kamu Sempamanya nih Kamu kemaleman nih Nih kamu bisa tidur disini Jadi nanti kamu bisa nginep di rumah ibu guru Jadi besoknya langsung berangkat sekolah Lesnya gak kesiangan gitu Kalau ini tempat tidur ibu guru Emang gak disekat Emang gak ditutup ya Biar bisa memantau kalian Pergerakan kalian Nanti bajunya taruh sini Baju-baju yang jelek Taruh sini ya Oke 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 saatnya kita belajar dulu guys Kita harus Mengberikan pelajaran yang paling Mudah untuk dia ya guys ya Karena dia itu anak bangsawan Jadi gak boleh susah-susah Sini aja deh Murid deh Murid Tuh Nah Yaudah itu buku lu Ini buku lu Udah disiapin buku Nah Waduh Waduh Biasanya belajar pakai laptop ya Waduh Beda guys Memang guys Anak bangsawan tuh Belajarnya pakai laptop Kalau kita mah Belajarnya masih pakai buku Waduh Ibu guru jadi Tersungging deh Bisa Soalnya ibu guru aja Punyanya komputer satu Itu pun komputer buat administrasi Kok muridnya udah punya laptop aja Oke Sekarang kamu buka buku Halaman 57 ya Disitu kamu baca dulu Isinya Mana bukunya weh Itu di depan lu kan bukunya Kayak mana ini Bisa dibuka Buka apa ini Duduk dulu Duduk dulu Kamu nih harus nurut sama ibu guru Ya pokoknya sekarang Apa ya Belajar apa Apa yang paling jelek Nilainya diri Di sekolah kamu Semuanya Waduh Susah nih Susah nih Yaudah sekarang Oh iya kan kamu punya laptop Harusnya kamu lihat dong Yaudah pakai laptop aja nih Orang sugi ya Kita lihat dulu guys laptopnya Wih laptopnya bagus guys Aku juga mau dong Ada RGB-nya dong Waduh Waduh Laptopnya bagus banget Ibu guru jadi Dipengen guys Wah kita colong aja Kalau dia ketiduran Disini ya Wah apa itu Wah ada apa Ada apa anak murid Kamu tidak mendengar Suara hatiku kan Lihat-lihat Di laptop weh Wih apaan tuh Ii merah-merah Ih laptop kamu Ada yang ngehek itu Itu ada orang Wah ini kayaknya Ada murid baru deh guys Kita lihat deh Apakah dia mau Daftar les Uh bawa apa nih Uh bawa pizza Tukang pizza Kamu mesin pizza ya Agak Ini ada tukang pizza Aku mau tahu Wah kamu Jangan-jangan dia Pengap bom Jangan-jangan dia orang jahat guys Waduh Aku jadi takut deh Yaudah deh Kamu belajar dulu ya Ibu guru mau tinggal sebentar A few moments later Oke gimana belajarnya hari ini Seru gak Terimain Aduh Aduh Kekanada ini Kekanada kamu Besok nilainya Ujiannya Kalo kamu dari tadi Main doang loh Ya Allah Kekanada ini guys Waduh Bener-bener Bandel banget nih Wajar aja Nilainya jelek banget Loh ini udah malem nih Kamu dari tadi Belum belajar apa-apa loh Dari tadi main game aja loh Kan tadi ibu guru udah bilang Ibu guru pergi dulu sebentar Kamu belajar dulu Gimana sih kamu ini Kamu sebenernya niat sekolah gak sih Mau ini gak Apa tuh Waduh Boleh Yaudah Yaudah Karena kamu kayaknya udah pinter banget sih Ini udah pinter guys Gak perlu belajar Ini udah malem nih Anak murid Jadi kamu boleh nginep disini Kamu boleh deh Nginep dulu Nanti Nanti ibu guru bilang Ke Ke Keurutu kamu Kalo kamu tuh Belajarnya tuh sampe kemaleman Terus Terlalu capek Jadi kamu nginep disini Nah nanti kamu disini Boleh main game Sepuasmu deh Sampai pagi Yang penting wangnya Jangan lupa Oke boleh boleh Al muda itu Al muda itu Nenek Orang kaya mah Beda guys Orang kaya mah beda Yaudah sini Ini kamu ayo Tambahan Anjir Harus ada tambahan lah Kayak mana ini Oke Silahkan tidur ya Selamat berserahat Oke guys Kita tidur dulu guys Selamat tidur semuanya Mimpi indah guys A few moments later Wow udah pagi guys Saatnya kita Mengatarkan Murid terbaik kita Buat Pulang ke Kemana nih Woi bangun woi Woi sampe we Bangun woi Udah pagi Udah pagi Eyo Kamu harusnya udah pulang nih Nanti dicariin mamamu nih Mamamu tuh belum nelpon Kayaknya dia udah gak peduli deh Sama kamu Aduh dia kan lagi meeting Sorry sorry Oh jadi kamu nih Orang tuamu lagi sibuk Ini ya kerja Ya ampun guys Nyata Dia Sangat sedih banget Yaudah sini sini Saya pulang Ibu anterin Ini mau ditaruh mana Apanya Oh iya ditaruh disini aja Sembunyi sembunyi Biar yang lain gak tau Boleh terima kasih Oke Waduh ini ada Wah ini siapa bang Ini kayaknya Orang-orang ini ya Orang dari rumah Mulu nih bang Masih nyariin bang Oh iya Eh kok bang sih Maksudnya anak murid Udah berit lah kakak Oke selamat tinggal murid lah kakak Selamat jalan Misalkan dengan kuda liar Babai Waduh Selamat jalan Sudah selesai guys Jadi Bener deh jalannya kesini Jalan lu aja Oke guys Hari ini Kita sudah Membantu lah kakak Dalam belajar guys Next time Kita bakalan ngapain lagi Gue bunuh juga Nanti kuda lu ya Oke guys Kita udah nulis See you next video Bye Bye